Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV. Di tengah pandemi corona, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung membagikan ribuan masker kepada warga Temanggung dan pos screening keuangan. Ribuan masker tersebut adalah hasil dari pelatihan pembuatan masker balai kerja di Snaker Trans Temanggung. Beginilah suasana pelatihan pembuatan masker di balai latihan kerja di Snaker Trans Kabupaten Temanggung. Belasan peserta BLK diajari untuk membuat masker yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warga. Selama hampir seminggu, para peserta pelatihan ini mampu menghasilkan lebih dari 2.500 buah masker. Selama mengikuti pelatihan, mereka juga mendapatkan uang saku untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ribuan masker kemudian dibagikan di pos screening gugus COVID-19 keuangan Temanggung. Sebagian lagi dibagikan kepada warga Temanggung yang membutuhkan. Menurut Kepala di Snaker Trans Temanggung, Agus Sarwono, ribuan masker yang dibagikan ini adalah hasil swadaya pegawai di Snaker Trans Temanggung yang dibuat oleh peserta pelatihan menjahit BLK Temanggung. Harapannya dengan pembagian masker ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan masker yang wajib dipakai saat melakukan aktivitas. Kami dengan kawan-kawan di Dinas Terangka Kerja, sejumlah kurang lebih 60 orang, kami melakukan donasi sumbangan sergi lain itu. Kemudian kami mengumpulkan uang, kemudian kita belikan bahan. Kemudian kebetulan kami kan punya sapras, punya peralatan untuk mesin jahit, dan kami juga punya alumni yang mantan pelatihan peserta tanjahit. Sehingga mereka kita undang, mereka yang kita ajari membuat masker. Nah, akhirnya Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah membuat masker kurang lebih 2.500 dan kita bagikan dan hari ini juga kami serahkan kepada BBDB. Kemudian juga sebagian sudah kita serahkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dian Setiawan melaporkan untuk Temanggung.